Intro Anak muda dari berbagai komunitas di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur meramaikan Car Free Day akhir tahun 2017 di jalan El Tari Kupang. Rombongan anak muda ini merupakan para komunitas skateboard Kupang dan juga komunitas sepeda. Kehadiran berbagai komunitas anak muda ini menyita perhatian khusus dari setiap pengunjung yang sedang bersantai di Car Free Day akhir tahun. Salah satu anggota komunitas skateboard Kupang, Joshua Fangidaye, mengatakan bahwa kegiatan seperti ini perlu adanya dukungan dari pemerintah agar difasilitasi tempat olahraga khusus skateboard agar tidak mengganggu masyarakat. Menurut saya sih mendingan tetap ada ya, terus kalau bisa jamnya dikasih lebih lama, sampai jam 10 gitu. Sedangkan menurut Roy, salah satu pengunjung Car Free Day mengatakan bahwa hari ini merupakan Car Free Day akhir tahun dengan suasana yang ramai serta dipadati pengunjung dengan berbagai aktivitas. Saya hampir setiap satu datang di sini, di Car Free Day sini, untuk keluarga, jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Nah ini hari ini Car Free Day yang terakhir untuk di tahun 2017. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Meliputan Triberata TV, Salam Triberata.